Warga Dusun Parit Pinang, RT1, Desa Sungsang, Kecamatan Senyerang harapkan bantuan pemerintah kabupaten maupun orang dermawan. Pasalnya, masjid yang dibangun di Dusun Parit Pinang tak kunjung selesai proses pembangunannya. Dikarenakan terkendala dana, bahkan hampir 6 tahun lamanya, tahap proses pembangunan masjid Nurul yakin tak kunjung selesai. Pembangunan baru tampak sekitar 50 persen. Hampir 6 tahun lamanya proses pembangunan masjid Nurul yakin, namun proses pembangunan tetap berjalan meski sedikit demi sedikit atau belum maksimal. Seperti terlihat video amatir yang direkam oleh warga desa setempat, dari video tersebut terlihat bangunan masjid baru terlihat 50 persen proses pembangunannya. Berbagai upaya telah dilakukan pihak desa dengan harapan masjid di desa mereka dapat selesai tahap pembangunan dan sesuai yang diinginkan. Salah seorang warga Dusun Parit Pinang desa Sung Sangparga dimengatakan, warga desa setempat telah berusaha agar pembangunan masjid Nurul yakin dapat segera selesai dan sesuai harapan warga. Namun seiring berjalan waktu hingga saat ini, pembangunan masjid terkendala biaya. Dan saat ini butuh uluran bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun para orang dermawan dalam membantu pembangunan masjid tersebut. Agar masjid Nurul yakin dapat digunakan untuk sholat berjamaah bagi warga desa Sung Sang. Kami menyatakan bahwa masjid kami ini sudah enam tahun, setengah lah dirah kurang lebih nih. Nah kebetulan kemarin pelepaan batu pertama itu, yaitu Pak Kepala kita waktu masih nyalon yang priode awal kemarin bersama dengan Pak Suhat Meri. Pak Suhat Meri yaitu, inilah. Nah jadi setelah enam tahun nih nampaknya itu masyarakat itu nampaknya yang jelas itu kepepet sana lah yang jelas itu kan. Ya kami sudah berusaha sekuat mungkin juga masyarakat nampaknya belum bisa maksimal. Jadi ini pun di dalam juga itu masih itu pelaponnya juga belum. Ketua RT1 Dusun Parit Pinang Desa Sung Sang Nyoto mengatakan upaya dari warga setempat telah maksimal dalam hal pembangunan masjid Nurul yakin tersebut. Mereka berharap masjid ini dapat selesai dan sesuai keinginan warga. Dalam proses pembangunan dan bisa Bapak lihat keadaan masjid kami masih 50% kondisi pembangunannya dan masih perlu dana. Nah itu sekitar untuk bagian teras depan itu sekitar 50-60 jutaan dan untuk pelapon bagian dalam itu berkisar mencapai 55 juta. Dan usaha kami untuk saat ini untuk penggalangan dana ya itu melibatkan masyarakat setempat dengan jalan iuran. Dan kami dengan adanya tayangan ini kami masyarakat Parit Pinang RT01 Desa Sung Sang dengan adanya tayangan ini harapan dari kami semua itu bantuan dari pemerintah setempat ataupun dari orang donatur-donatur yang mau menyumbangkan atau menghimpakkan hartanya untuk masjid kami.